Intro Halo Soccer Mania Kembali lagi di Blessing Soccer News Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola Tentunya untuk kalian semua selamat menyaksikan Resmi Bayer Munchen umumkan kedatangan Sadio Mane Bayer Munchen resmi mengumumkan transfer Sadio Mane Penyerang Senegal itu dikontrak selama 3 musim Mane dilaporkan ditebus bayar seharga 27,4 juta pound sterling Dengan klausul bonus yang bisa mencapai 7,7 juta pound sterling Jika berhasil memenuhi jumlah penambilan tertentu Serta meraih gelar di level klub dan juga individu Kehadiran Mane yang dikenal dengan reputasi dermawan dan ramah terhadap fans Diharapkan bisa ikut mengangkat pamor bonus liga di kancah global Menurut laporan Gual Mane akan mendapat gaji sekitar 15 juta euro per musim Membuatnya menjadi salah satu pemain bergaji mahal di Alliance Arena Korea Selatan mau jadi tuan rumah Piala Asia tahun 2023 AFC memberikan batasan sampai 30 Juni Bagi negara perserta yang ingin mengajukan diri sebagai tuan rumah Piala Asia tahun depan Pada Senin kemarin Korsela menyatakan tertarik Dengan sisa waktu setahun Korsela diakini tak akan kesulitan jika ditunjuk menjadi tuan rumah Mereka sudah pernah menggelar Piala Dunia 20 tahun lalu Dan masih memiliki sejumlah stadion yang layak menggelar laga kelas atas Presiden Yon Suk Yol juga sudah menyetujui langkah ini pada awal Juni Dan meminta menteri olahraga untuk mengamankan hajatan sepak bola tertinggi di Asia tersebut Van Nistelrooy ingin pulangkan De Jong ke Belanda Luk De Jong musim lalu bermain untuk Barcelona dengan status pinjaman dari Sevilla Menyerang Belanda ini bukan pilihan utama di lini serang El Barca Blaugrana sepertinya tak akan mengaktifkan opsi untuk membeli De Jong De Jong bakal balik ke Sevilla Ia masih terikat kontrak dengan klub asal Andalusia ini hingga tahun 2023 Keputusan Barcelona yang tidak mempermanenkan De Jong berusaha dimanfaatkan oleh PSV Eindhoven Pelatih PSV Ruth Van Nistelrooy berhasrat untuk memulangkan De Jong ke Belanda PSV bakal berupaya sekuat tenaga meneratkan De Jong musim panas ini Fiorentina dekati Lukasovic sedang negosiasi dengan Madrid Fiorentina ingin mencari nama baru untuk memperbanyak opsi Luka Jovic yang menjadi cadangan mati bersama Madrid di musim lalu pun dipilih Pelatih Carlo Ancelotti diakini tak akan keberatan jika Jovic pergi Hanya saja baik Madrid dan Fiorentina rupanya beda pandangan soal transfer ini Madrid melepas Jovic sepenuhnya Sementara Fiorentina ingin meminjamnya lebih dulu Tak hanya itu, La Viola juga ingin Madrid patungan membayar gaji Jovic Jovic diketahui mendapat upah 6 juta euro per musim Fiorentina meminta paling tidak Madrid membayar separuhnya Saat ini negosiasi dua kubu masih berlangsung Asensio maunya ke Milan setelah cabut dari Madrid Real Madrid sendiri disebut siap melepas Marco Asensio Mereka siap melegonya dengan banterol sekitar 40 juta euro Dilansir oleh Diario Sport menyebut Marco Asensio lebih tertarik pindah ke Italia Secara spesifik ia diklaim ingin bermain di AC Milan Ini tentu kabar yang mengembirakan bagi Milan Sebab Rosneri memang mengincarnya sejak beberapa waktu lalu Milan musim panas ini ingin mencari pemain sayap kanan baru Asensio pun dirasa sangat layak untuk mengisi posisi tersebut Marco Asensio masih muda, 26 tahun Ia termasuk pemain dengan teknik tingkat tinggi Fabrizio Romano Arsenal selangkah lebih dekat daratkan Gabriel Jesus Fabrizio Romano menyebut Bahwa Arsenal sudah sebulan terakhir menjalin komunikasi dengan Manchester City Ini disebabkan sang striker dinilai sempurna dengan kebutuhan Arteta Jadi ia ingin mengupayakan transfer itu terjadi nyata Mereka benar-benar serius ingin mendaratkan Jesus Proses negosiasi ini berjalan alot Karena ada perbedaan terkait nilai transfer yang diinginkan City Dan apa yang berani ditawar Arsenal Namun Romano mengeklaim proses negosiasi ini sudah memasuki tahap akhir Jadi dalam beberapa hari ke depan akan diketahui apakah Arsenal sukses mendatangkan sang striker atau tidak Chelsea resmi umumkan perpisahannya dengan Marina Granovskaia Marina Granovskaia sebelumnya gabung Chelsea di era Roman Abramovic Ia yang bertanggung jawab atas arus keluar masuknya pemain di Stamford Bridge Sudah ada sejumlah pemain top yang direkrutnya saat masih di Chelsea Seiring kepergian Abramovic dari Chelsea Granovskaia pun disebut akan mengikuti jejak sang bos Chelsea mengumumkan kepergian Marina Granovskaia di laman resminya Namun The Blues tak langsung berpisah dengan Granovskaia Perempuan asal Rusia itu masih akan membantu Tutboly Dalam urusan jual beli pemain di musim panas tahun 2022 ini Setelah itu ia akan cabut dari Stamford Bridge Tawaran sudah diberikan MU tunggu jawaban Christian Eriksen Manajemen MU sudah mengirimkan tawaran kontrak ke perwakilan Eriksen Sang pemain diberi tawaran kontrak jangka pendek Ia menerima kontrak berdurasi 1 tahun dengan opsi perpanjangan 1 tahun Langkah ini diambil MU untuk mengantisipasi jika penyakit jantung sang pemain kamu lagi Selain itu Eriksen juga diberikan gaji yang lebih besar dari yang ia dapatkan di Brentford Jadi MU berharap bisa mendapatkan jasa sang playmaker Eriksen tidak mau buru-buru mengiakkan tawaran itu Sang playmaker dilaporkan masih mempelajari tawaran-tawaran yang lain Sehingga ia ingin mencari opsi terbaik bagi kelanjutan karirnya Tinggalkan Barcelona, Klingman Langlat segera gabung klub IPL Antonio Conte tertarik menggunakan jasa Klingman Langlat di timnya musim depan Ini disebabkan stok bag tengah Tottenham cukup terbatas Conte dikabarkan menyukai gaya bermain sang bag Jadi ia ingin memboyongnya ke Inggris Tottenham tidak berencana untuk langsung membeli Langlat dari Barcelona Mereka berencana meminjamnya selama 2 musim penuh Karena dana transfer mereka cukup terbatas di musim panas ini Nantinya Tottenham akan mengover seluruh gaji sang bag Selain itu mereka juga akan memasukkan klausul pembelian permanen di akhir masa peminjaman sang bag Ogi Sines berminat datangkan Kepa Ariza Balaga dari Chelsea Footmer 1 mengabarkan bahwa Kepa Ariza Balaga dapat menjadi salah satu pemain yang meninggalkan Chelsea Kini pemain internasional Spanyol itu diklaim masuk dalam incara Nice Mereka memiliki koneksi dengan Chelsea Dengan keberadaan Marcin Bulka Mantan penjaga gawang The Blues yang sempat dilepas ke PSG Potensi kepindahan Kepa ke Liguan Bergantung dengan apakah ia berminat melanjutkan karirnya di Perancis Pemain berusia 27 tahun itu Membutuhkan waktu bermain lebih agar dapat menjaga peluangnya masuk ke skuad timna Spanyol Yang akan mengikuti Piala Dunia tahun 2022 di Qatar Tim promosi La Liga siap amankan Ricky Puig Ricky Puig jarang bermain reguler bersama Barcelona Padahal pemain 22 tahun memang sempat digadang bakal menjadi bintang di Barcelona Namun belakangan potensinya justru tertutup Hal tersebut membuat masa depannya dispekulasikan Di musim depan sang pemain diprediksi tak masuk dalam rencana tim Situasi tersebut mau tidak mau membuat pemain internasional Spanyol itu Harus mencari tim baru untuk musim depan Belakangan, Ciruna disebut tertarik mengamankan jasanya untuk musim depan Puig memang masuk dalam daftar jual klub lantaran kehadirannya menjadi surplus bagi Blaugrana Minta dijual Valencia Gunkalo Guedes merapat ke AS Roma Gunkalo Guedes sejatinya masih memiliki kontrak Dua tahun lagi bersama Valencia hingga Juni tahun 2024 Namun menurut laporan Sport Italia Sang winger diberitakan ingin mencari petualangan baru di musim 2022-2023 Dan ia pun meminta lost team menaruh namanya dalam daftar jual klub musim panas ini Laporan yang sama juga menyebutkan Kalau keinginan Guedes untuk pindah klub lain mendapatkan sambutan dari AS Roma Manager Gelo Rossi yaitu Seymourinho juga membutuhkan sosok winger baru untuk timnya Dan pemain asal Portugal itu dirasa akan cocok dengan skepah permainannya AC Milan pantau situasi negosiasi Paulo Dybala dengan Inter Milan Sejak dipastikan akan meninggalkan Juventus pada musim panas ini Paulo Dybala telah ramai dikaitkan dengan Inera Zuri Namun demikian tidak ada kesepakatan diantara Dybala dan Inter hingga kini Dengan si biru hitam diklaim lebih fokus untuk memulangkan Romelu Lukaku pada musim panas ini Kini menurut kabar dari Gazeta Delosport AC Milan turut memantau dari kejauhan mengenai kemungkinan untuk mengait pemain berusia 28 tahun tersebut AC Milan kabarnya meminta penyerang timnas Argentina tersebut Untuk menurunkan gaji yang kabarnya masih terlalu tinggi Angel Di Maria, pemain pertama yang ingin dikait Tevez sebagai pelatih Carlos Tevez langsung berburu pemain usai ditunjuk sebagai pelatih baru Rosario Central Nama Angel Di Maria muncul sebagai target Tevez punya model bagus untuk meyakinkan Di Maria Mereka pernah bermain bersama timnas Argentina Hubungan di luar lapangan juga sangat baik Untuk saat ini Tevez ingin menyusun beberapa rencana soal pekerjaan barunya di Rosario Central Setelah itu barulah dia akan menelpon Angel Di Maria Di Maria sudah sangat mengenal Tevez Dan yang paling penting adalah Rosario Central merupakan klub kampung halamanya Manchester City juga pantau situasi Cruz di Real Madrid Manchester City juga tengah memantau situasi Tony Cruz di Real Madrid Kabar ini disampaikan oleh Dodo Vichages Laporan itu mengaklaim Josep Guardiola sangat paham dengan situasi Cruz di Madrid Ia pun disebut tertarik untuk merekrutnya ke Manchester City The Citizen pun bisa merekrutnya dengan harga terjangkau Laporan itu mengaklaim Madrid siap meleko Cruz dengan harga hanya 20 juta euro saja Tapi bisa saja harganya turun drastis menjadi cuma 10 juta euro saja Guardiola memang pernah bekerja sama dengan Cruz Keduanya bersuah saat masih dibayar muncun Barasa diklaim cuma gembar-gembar saja soal belanja pemain Barcelona kabarnya mengincar sejumlah bintang top sepak bola di bursa transform musim panas ini Di satu sisi, Barcelona tengah dijerat krisis finansial akibat tumbukan utang yang mencapai lebih dari 1 miliar euro Los Gules bahkan sampai harus melakukan penghematan dengan memotong gaji para pemainnya hingga 50% Spekulasi belanja pemain Barcelona mendapat sorotan Anthony Fraiza Ex-direktur Blaugrana itu mengecam Barca yang dinilai cuma menjual asap Alias gembar-gembar mendatangkan pemain bintang Dalam pandangan Fraiza, Barcelona tidak mungkin merekrut pesemak bola top dengan kondisi finansial yang serba susah Juventus siap bungkus Neymar Di beberapa liga top Eropa, bursa transform musim panas telah dibuka Kondisi tersebut membuat sejumlah klub mulai aktif belanja pemain Tak terkecuali Juventus, sinunya tua dikabarkan bersiap untuk mendatangkan bintang timnas Brazil yaitu Neymar dari Paris Saint-Germain Dinansir dari Football Italia, Neymar adalah nama yang diminta oleh pelatih Juventus Basimiliano Allegri untuk meningkatkan kualitas tim Tantangan terbesar untuk Juventus ketika ingin mendatangkan Neymar Ialah gaji sang pemain yang cukup tinggi, yakni mencapai 43 juta euro per tahun Kedatangan Origi ke AC Milan tertunda Origi dikabarkan akan segera merapat kesan siro pekan ini Dimana ia sekarang menjalani tes medis yang dilanjutkan dengan menaikkan kontrak dengan AC Milan Sayangnya dilansir dari gazeta Delosport Origi tak akan merapat minggu ini dan kemudian ia baru akan merapat ke Italia minggu depan Dari laporan tersebut, belum diketahui alasan apa yang membuat Sang Stryker harus menunda kepergiannya ke Italia Akan tetapi banyak yang beranggapan apabila Origi harus menunda kedatangannya ke Italia Karena masalah kesehatan, Origi sendiri memang sempat mengalami cedera otot akhir musim kemarin Titah Ten Hag, Baginda Harry Maguire harus bertahan di MU Musim lalu, Maguire panen cacian sejak awal musim digelar Ini disebabkan sang back performanya cukup buruk sepanjang musim Beredar rumor bahwa Ten Hag akan mendepak sang back Dilansir dari The Daily Mail, Maguire tidak akan cabut dari MU Ia akan dipertahankan sang manajer di musim 2022-2023 Eric Ten Hag tidak akan mendepak Maguire Ia menilai Maguire punya kemampuan di atas rata-rata sebagai seorang back Namun sayang ia berada dalam momentum buruk dalam dua musim terakhir Ten Hag optimis bisa mengembalikan Maguire ke performa terbaiknya Jadinya ia ingin mempertahankan sang back Osasuna berminat ajukan pinjaman atas jasa pemain muda Barcelona ini Melambungkan namanya saat Barcelona sedang mengalami masa-masa kelamnya S.A.B.D. yang baru berusia 20 tahun bisa menjadi pemain masa depan Barcelona Meski demikian, banyaknya nama-nama besar yang akan masuk di musim panas ini Peran S.A.B.D. diperkirakan akan tergeser Hal ini terpantah oleh rival Senegara Osasuna Manajemen Osasuna tertarik untuk mendatangkan jasanya Los Rojillo berharap bisa meminjamnya musim depan Kesempatan ini bisa menjadi kesempatan yang bagus bagi S.A.B.D. Untuk menambah jam terbangnya sekaligus bermain lebih regular Javier Tebas balas siniran pada sebes PSG La Liga menggugat kontrak baru Kylian Mbappe di PSG Angka-angka fantastis itu dirasa tak wajar oleh La Liga Mengingat PSG tak mendapat keuntungan dalam beberapa musim terakhir Javier Tebas pun mengajukan komplain ke UFA Dan membawa masalah ini kerana hukum Nasr Al-Khilaifi merespon langkah yang diambil Tebas dan La Liga Pria Katar itu tak terima dengan gugatan Tebas Serta menyindir sang pos La Liga Yang dianggap terlalu ikut campur urusan klub dan liga lain Sindiran Al-Khilaifi dibalas Tebas di media sosial Pria 59 tahun itu menyebut pos PSG sebagai sosok arogan Yang selalu melanggar aturan yang ada Ronaldinho resmi pilaran FC lawan Arema dan Persik Ronaldinho dipastikan pilaran selusantara FC Pada laga eksibisi melawan Arema FC dan Persik Kediri di Malang Pertandingan segitiga dan format trofeo yang melibatkan Ronaldinho ini Akan berlangsung di Stadion Kanjuruan pada minggu besok Dalam rilis yang diterima CNN Ronaldinho akan membela Ransi Nusantara Mantan pemain Barcelona dan AC Milan ini Akan tampil selama 45 menit melawan Arema Dan 45 menit lagi melawan Persik Ronaldinho sendiri mengaku tak sabar bertemu dengan fans sepak bola Indonesia Saat bermain di trofeo bersama Ransi Nusantara FC Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami Simak terus berita-berita terbaru lainnya Dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!